bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim thanks God that today we can meet again in the lecture of history of the new order in Indonesia and reform and today we are going to listen the student presentation yes I don't know or a pipe in the zoom screen just for students why you left from zoom screen I have added you in the zoom screen okay but unfortunately you left from zoom screen okay each student will present five minutes maximum and let's start our lecture today by reciting together bismillahirrahmanirrahim okay then Denisa where are you where are you position you are left from the zoom screen okay yes yes no you are partisi penuh you are not you are as partisi penuh as presenter because you are left from zoom screen okay sweet let's me listen about the Ilham and Ihsan presentation in zoom screen Ilham your presentation is just five minutes please thank you okay thank you sir for the okay begin now I will present my PowerPoint but you directly talking about not PowerPoint but so I will present just in bahasa maybe yes you can speak in the bahasa Indonesia or in English or in Sudan please free for you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang semuanya Nama saya Alhamdulillah Iksan dengan MIM 190738 di sini saya akan membawakan sebuah presentasi yang berjudul Upaya Separatisme Aceh Menalui GAM atau Gerakan Aceh Merdeka Nah setelah kita ketahui gitu bahwa setelah Indonesia merdeka dan menjadi bentuk negara kesatuan kondisi negara kita ini tidak melulu dalam apa ya keadaan yang stabil karena akan banyak sekali ancaman atau gangguan yang mengarah pada bentuk separatisme atau disintegrasi bahkan ancaman atau gangguan tersebut justru muncul dari dalam negeri kita sendiri salah satu Upaya Separatisme yang pernah ada di Indonesia ini yakni GAM atau Gerakan Aceh Merdeka yang kebetulan hari ini akan saya angkat menjadi topik presentasi nah mungkin banyak juga dari kita yang sering mendengar GAM gitu sebelum kita bahas GAM itu apa mungkin di sini saya akan menjelaskan dulu separatisme itu apa nah separatisme itu apa ya suatu keadaan dimana sebenarnya itu harus kita jauhi gitu karena dapat memecah belah kesatuan bangsa nah Gerakan Aceh Merdeka ini atau GAM telah muncul dalam waktu yang lama di Indonesia dibentuk pada tanggal 4 Desember 1976 dan diketuai oleh Hasan Ditiro Gerakan Aceh Merdeka ini berlangsung mulai dari tahun 1976 hingga selesainya tahun 2005 pembentukan GAM ini didasari karena adanya keinginan supaya Aceh lepas dari kedaulatan NKRI dan menjadi negara mandiri yang merdeka sesuai dengan namanya Gerakan Aceh Merdeka nah setelah pembentukan ini terdapat beberapa kali konflik antara GAM dan pemerintah RI bahkan dari adanya konflik tersebut banyak korban yang jatuh gitu bahkan rakyat sipil yang tak bersalah juga ikut menjadi korban korban itu mencapai sebanyak kira-kira 15.000 jiwa adapun konflik yang terjadi antara GAM dengan pemerintah RI ini di latar belakangnya karena adanya rasa kecewa dari rakyat Aceh kepada pemerintah karena adanya perbedaan pendapat terutama mengenai hukum Islam dan adat nah lalu ada ketidakpuasan atas distribusi sumber daya alam dari tanah Aceh serta adanya peningkatan jumlah orang Jawa di tanah Aceh nah dari pertama kali berdirinya GAM ini ada beberapa kali konflik yang terjadi antara GAM sendiri dengan pemerintah Republik Indonesia yang pertama ini ada tahun 1977 GAM ini pernah melakukan gerilia gitu namun gerilia tersebut sempat gagal gitu karena dapat diredam oleh pemerintah Indonesia kemudian pada tahun 1989 GAM ini memperbarui aktivitasnya dengan adanya dukungan pelatihan dari Libya dan Iran dengan cara mengerahkan sekitar seribuan tentara karena hal tersebut Aceh dinyatakan sebagai daerah operasi militer khusus atau DOM yang mana hal tersebut itu diungkapkan oleh Triyono dan kawan-kawan bahwa pemberontakan ini diatasi pemerintah Indonesia dengan kekuatan militer mobilisasi militer ke Aceh terbesar dilakukan di bawah kebijakan DOM oleh pemerintah Orde Baru kekerasan sistematis ini bukannya berhasil menumpas GAM sebaliknya malah menimbulkan banyak korban sipil tak berdosa nah pernyataan tersebut dikarenakan setelah munculnya status Aceh menjadi DOM diperkirakan terdapat 7 ribuan pelanggaran HAM gitu karena pada saat itu tuh terjadi pembakaran desa-desa yang diduga menampung anggota GAM kemudian anggota keluarga terduga GAM itu juga turut diculik dan disiksa kemudian selanjutnya pada tahun 1998 pernah terjadi juga konflik ini beriringan dengan lengsernya Presiden Soeharto dari kekuasaannya dalam Orde Baru kemudian kedudukannya itu digantikan oleh Presiden B.J. Habibie nah setelah naiknya Habibie jadi Presiden pasukan militer yang bertugas di Aceh itu ditarik alasannya itu untuk memberikan ruang bagi GAM untuk membangun kembali organisasinya namun hal tersebut justru malah berakibat pada semakin tingginya angka kekerasan terutama pada tahun 1999 nah pada masa-masa tersebut juga GAM sempat melakukan pemberontakan terhadap pemerintah dan penduduk Jawa di Tanah Aceh pemberontakan tersebut didukung karena adanya dengan adanya penyelundupan senjata secara besar-besaran gitu dari Thailand lalu ada juga tindakan kekerasan yang dilakukan oleh GAM sampai berakibat pada banyaknya warga sipil yang turut menjadi korban nyewa the next presenter also live from zoom screen oke terima kasih bapak bismillahirrahmanirrahim saya undang-undang alifas dia dengan name 1909615 disini saya akan menjelaskan mengenai petisi 50 dan reaksi penafsiran sepihak atas Pancasila pada tanggal 5 Mei 1980 tidak kurang dari 50 tokoh nasional yang menandatangani surat protes yang kemudian dibacakan di depan dan para anggota DPR RI di Jakarta sepekan setelahnya nah kelima puluh orang itu terdiri dari tokoh-tokoh nasional diantaranya ada Muhammad Nasir Kasman Singodi Mejo Ahana Sution dan deretan sosok besar lainnya nah kemudian mengapa petisi ini bisa muncul nah petisi ini muncul sebagai reaksi atas pidato Presiden Soeharto dalam rapat pimpinan ABRI di Pekanbaru, Riau pada tanggal 27 Maret 1980 yang mana di sana Soeharto berkata atau Soeharto ini meminta kepada ABRI untuk mendukung Golkar dalam pemilihan umum yang akan datang nah setelah pernyataan ini keluar di internal militer sendiri terbagi menjadi dua kubu ada yang kemudian setuju yang dinilai mungkin mencari aman gitu ya dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh Soeharto ada juga yang kemudian menentang nah yang menentang ini kebanyakan berasal dari kalangan senior nah belum usai dari pernyataan sebelumnya atau tiga minggu berselang dari pernyataan sebelumnya pada tanggal 16 April 1980 di markas Kopassus di Cijantung Soeharto kembali menegaskan seruannya nah di depan para petinggi militer ini presiden lagi-lagi membawa-bawa Pancasila akan tetapi kali ini bersifat lebih personal yang mana pada waktu itu Soeharto berkata yang mengkritik saya berarti mengkritik Pancasila nah pernyataan ini kemudian membuat sejumlah senior perwira senior ini semakin resah gitu beberapa general TNI kemudian berkumpul untuk membahas persoalan ini nah lalu diputuskanlah bahwa tokoh-tokoh sipil akan dilibatkan gitu ya dalam menyikapi manuver presiden yang dianggap sudah mulai melampaui batas nah pada 5 Mei tahun 1980 50 tokoh bangsa berhimpun untuk membahas pernyataan Soeharto yang dinilai meresahkan itu nah para tokoh tersebut membubuhkan tanda tangan di atas pernyataan yang mereka beri nama sebagai ungkapan keprihatinan nah seminggu kemudian atau tanggal 13 Mei 1980 30 orang menandatangan petisi 50 itu kemudian hadir nah mantan Perdana Menteri Muhammad Nasir ditunjuk sebagai pimpinan utusan untuk menemui ketua DPR-MPR yang pada waktu itu dijabat oleh Jenderal Daryatmo nah Nasir kemudian mewakili kelompok penandatangan petisi 50 mempertanyakan maksud dari pidato presiden Soeharto di Pekahan Baru dan di Cijantung dan juga meminta kepada DPR dan MPR selaku perwakilan rakyat untuk menyampaikan sekaligus meminta penjelasan gitu kepada presiden nah pada waktu itu juga dibacakan petisi 50 itu yang mana petisi ini menuduh presiden Soeharto telah salah menafsirkan Pancasila dengan berlaku seolah-olah dia ini merupakan perwujudan dari Pancasila gitu dan tuduhan lainnya adalah penyalahgunaan ABRI dengan menuntut berpihak pada urusan politik yang mana padahal ABRI ini kan seharusnya netral gitu ya tidak berpihak kepada kemanapun gitu dan DPR juga tampaknya terkejut gitu dengan datangnya petisi 50 ini apalagi setelah melihat nama-nama pendukungnya yang ternyata bukan dari orang sembarangan nah lalu apakah kemudian petisi yang diajukan ini membuahkan hasil jawabannya tidak gitu ya justru di dalam autobiografinya yang berjudul pikiran, ucapan, dan tindakan saya Soeharto ini menyatakan bahwa beliau ini tidak suka gitu dengan adanya petisi 50 ini tidak suka dengan cara-cara mereka terlebih lagi karena menyebut diri mereka patriot nah dampak dari petisi ini adalah pemboikotan gitu ya terhadap para tokoh petisi 50 nah mereka ini dikucilkan dari kehidupan ekonomi dan politik kemudian rumah mereka diawasi gitu ya oleh intel kiriman dari pemerintah dan Nasir dan ke-49 tokoh ini kemudian dilarang untuk kepergian ke luar negeri nah mereka kemudian menjalani hidup yang sulit bahkan mereka tidak boleh datang ke acara yang dihadiri juga oleh Presiden Soeharto gitu bahkan Alisa Dikin yang merupakan salah satu tokoh petisi 50 ini mengatakan bahwa Soeharto sempat ingin mengirim mereka ke Pulau Buru gitu di Kepulauan Maluku tempat pembuangan tahanan politik nah kehenak itu kemudian batal terlaksana karena tidak disetujui oleh Jenderal Muhammad Yusuf Panglima Abri sekaligus Menteri Pertahanan dan Keamanan pada waktu itu mungkin segitu saja Pak yang bisa saya sampaikan mohon maaf apabila terdapat kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam nama saya Mariam Azahra saya di sini akan mempresentasikan mengenai pengungsi Vietnam di pulau Galang Dimulai ketika kota Saigon ibokota dari Vietnam Selatan jatuh ke tangan pasukan Vietnam Utara pada tanggal 30 April tahun 1975 Kemudian terjadi eksodus orang-orang Vietnam Selatan ke negara-negara yang ada di Asia Tenggara salah satu negaranya yaitu Indonesia Mereka menggunakan kapal-kapal kecil untuk mengungsi ke negara-negara yang mereka anggap aman Sehingga mereka disebut juga sebagai manusia perahu Manusia perahu yang datang pertama kali mendarat di Pulau Laut kecamatan Bunguran Kepulauan Natuna pada tanggal 25 Mei 1975 Panglima Kowilhan pada tanggal 28 April 1975 Pemerintahkan untuk menampung para pengungsi Vietnam Kedatangan pengungsi Vietnam ini menjadi masalah hampir di seluruh pemerintah Asia Tenggara Sehingga dicarikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut Yaitu pada bulan Februari tahun 1979 Menteri Luar Negeri ASEAN mengadakan suatu pertemuan di Bangkok Yang menghasilkan Bangkok Statement 1979 Negara-negara ASEAN pun menyetujui kerjasama untuk meringankan beban pengungsi Dengan menyiapkan tempat pusat processing yang menjadi tempat transit Kemudian dilakukan pertemuan antara Presiden Soeharto Dengan padana Menteri Thailand Karena saat itu jumlah pengungsi sudah mencapai 200 ribu orang yang tersebar di negara-negara ASEAN Pada bulan April 1979 Menlu Republik Indonesia Muhtar Kusuma Atmaja Berangkat ke Jenewa untuk menemui Paul Harting Indonesia kemudian menawarkan Pulau Rempang atau Galang Sebagai pusat dari prosesan pengungsi Usul itu pun kemudian disetujui oleh UNCHR Pada bulan Agustus 1979 Pusat prosesan di Pulau Galang telah selesai Para pengungsi mulai dipindahkan ke Pulau Galang Beberapa negara memberikan bantuan berupa penyediaan fasilitas umum Duta besar DHA SEGAF selalu melakukan pendekatan diplomasi dengan Vietnam Agar mencegah eksodus warganya dan menerima kembali warganya Akhirnya pemerintah Vietnam mengirimkan delegasi khusus ke Pulau Galang Untuk menerima warganya kembali ke Vietnam Namun terjadi kendala ketika para pengungsi tidak mau kembali ke negara asalnya Kemudian dilakukan sidang di Jenewa Yang memutuskan bahwa pada tahun 1995 Pulau Galang harus dikosongkan Namun sampai dengan tanggal 30 Juni 1996 Para pengungsi masih berada di Pulau Galang Mereka sebesar ABRI membentuk komando tugas kemanusiaan Galang Yang tugasnya screening dan pemulangan pengungsi kembali ke negaranya Dengan kapal anggota TNI AL Tugas tersebut akhirnya berakhir pada tanggal 8 September 1996 Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Wassalamualaikum Wr. Wb Thank you very much Mariam Ajahra for your presentation I think your presentation in four minutes Well, ladies and gentlemen, my students We have listened about three student presentations Firstly, I would like to make the comment To Ilham and Ihsan About the people of separatism in Aceh Through the Freedom Aceh movement, right? Okay I think your sources related to the books or article in journal is okay But unfortunately, you didn't use the autobiography or biography book For example, autobiography or biography of Hasan Tiro Hi Ilham Why do you live from zoom screen? Paham, maaf, sinyalnya di sini jelek Tadi saya ke-campus sebentar Lalu Okay, you cannot enter again in zoom screen, okay? Okay, unfortunately you just become participant, my presenter Okay, I cannot comment your presentation Because you live from zoom screen Okay, next I would like to comment to Aulia and Setia So, to Ilham, I will reduce also your point, okay? Because you live from the zoom screen Okay, Aulia and Setia, I think your presentation is good About the 5P petition, right? And, yeah, unfortunately you didn't use the standard book, okay? There's no book you Become the sources or referred in your Or point Including also you said about the Suharto Alto Biogapii Unfortunately, you didn't write in your PowerPoint So, I think please ensure that in Bible Jepi In list of reference You must list many, many books Related to the 5P petition movement Including also, I think, not only by Jepi Or out of Jepi of Suharto's book But also, you should be read about the Nasution Abdul Haris Nasution Book Or out of Jepi of Suharto You know, the Nasution Out of Jepi of Suharto Memenuhi Panggilan Tugas I think, please, you read About the figure of 50 petition movement I think it's very important for you And I suggest you also read about the David Jenkins, right? Because David Jenkins in his book Suharto in his journal Is very important And comprehensively studying about the 50 petition movement Okay And I think about the 50 petition movement Not only this group or figure didn't agree with President Suharto's interpretation about the Pancasila About the five basic principle of the Republic of Indonesia But also, what is important here Because most of the members Most of the figure Of 50 petition 50 petition movement Is former Indonesian military figure, right? Such as Abdul Haris Nasution Sugeng Ali Sadikin And others So, for them Not only about the President's interpretation Relative to the Pancasila But also the role and position of Indonesian military In the society According General Sudirman Let General Sudirman In the Bahasa Indonesia General Sudirman said Pemerintah boleh ganti tiap hari Tapi tentara harus bersama dengan negara Indonesia dan rakyat Indonesia What does it mean? It is meaning Indonesian military Indonesian army Should be loyal just to state Not to government Okay? So, the Indonesian military The Indonesian army also Should be stand From all groups All persons In the Indonesian community Indonesian language Harus berdiri di atas semua golongan Okay? Not to one person To one group Meanwhile, in the time of new order government Indonesian military should be support to golongan karya It is not true According to a 50 petition movement, right? So, it is I think the critical point of the figure of 50 petition movement in order Indonesian military should be neutral Should be what is above all group About all fiction in Indonesian community I think you should be what is explaining your people like that not only disagree with President Suharto interpretation related to Pancasila, but also draw and position of Indonesian military In the nation state of the Republic of Indonesia In the nation state of the Republic of Indonesia I think It is my comment about your presentation. Please ensure that your analysis in the poor people is not only about the interpretation of Pancasila, but also about the position and role of Indonesian military in the time of new order. Okay? The last is Mariam Ajahra Mariam I think Maybe you You didn't yet understand about the What is Vietnamese What is pengungsi in English? Mariam Okay Okay I think I think Firstly, you should be referred to standard book. Okay. Related to the Vietnamese in Galang Island. Okay. So, please you read many, many books, many, many articles in the journal. I think maybe you You can also using the bio-JP book related to the Indonesian figure in handling about the Vietnamese in Galang Island. Okay. Maybe the bio-JP of President Suharto, the bio-JP of Minister of Poems or Minister of Internal Affairs. Menteri Luar Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri. I think it is very important. Or do you understand about the Vietnamese in Galang Island in Indonesia? Okay. Mariam, this is just my question. According to your opinion, the Vietnamese in Galang. Firstly, why they didn't want to return to Vietnam, firstly. Secondly, and then the Vietnamese, most of them want to, what is emigrate or move to which country in the world? Mariam, please. Mariam, please. Answer my question. Firstly, why the Vietnamese in Galang Island didn't want to return to his country in Vietnam, okay? Secondly, the Vietnamese in Galang Island want to go to which country in the world? Dileидs come to the mountains and become its sin in one of the country in the world. You understandnde примannya? Ya Bapak, izin menjawab. Menurut pendapat saya mungkin karena adanya Perang Saudara sebelumnya, jadi mungkin Vietnamnya sudah dikuasai oleh Vietnam Utara, jadi tidak mau kembali. Oke, please, you read many-many book, maybe related to the contemporary or modern Vietnam history, so that you understand about the Vietnamese in Galang Island. Oke, the second question? Maaf, bisa ulangi. Most of them want to go to which country? If they didn't want to return or back to Vietnam, they want to go to which country and become the citizen, the citizen? Oke, please, please, you read about the history of modern Vietnam, history of contemporary Vietnam in politics, in economy, and so on. Oke, I think most of them want to go to Australia, New Zealand, because it is the developed country, right, and become the citizen in Australia, in New Zealand, and so on and so forth. Didn't want also to go to Indonesia, because Indonesia is similar with Vietnam, right, developing country, not developed country. Oke, Maria, please, you read more books related to the history of modern or contemporary Vietnam, oke? Hi Paul, your presentation is oke, please ensure that in your poor people, you should be using the standard book related to the history of modern Indonesia, maybe also biogepi of Indonesian figure related to the in handling the Vietnamese in Galang Island. Okay, Maria, well, I think that is my comment, also my question to the presenter. Thank you very much for your presentation. Please, you directly making the poor people in 10 to 15 pages and collecting it in the last semester. Okay, well, ladies and gentlemen, my students, thank you very much for your attention, and let's ending our lecture today by reciting together. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. We are going to switch our lecture today from a Zoom meeting to WhatsApp group. Please, you make the brief comment in the WhatsApp group related to the presenter today. For the next week, please answer that you will join in the Zoom meeting 10 to 15 minutes before the agenda started. And also, I will add you in the Zoom screen. Please answer that you as the candidate of the presenter you are showing in the Zoom screen. not live, because if you live, it is meaning that you are participant, not as the presenter. Okay, so I think you cannot get the point as presenter in this moment. You just get the point because you making the PPT, the four pointers in which you are sending yesterday. Okay, thank you very much. See you next again in the next week. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. And also, we can leave from this Zoom meeting. We will switch to WhatsApp group.